Robot Lucu Masih ada asap dari kapnya Aku pikir harus segera dibawa ke garasi Mekanik harus melihat dan memperbaikinya Oh, tapi bagaimana cara membawanya? Aku tidak bisa menarik dengan tali Karena roda depan tidak bisa bergerak Itu sebabnya aku menelpon truk pengevakuasi Ini dia, lihat! Tidak begitu besar, tetapi punya derek yang dapat mengangkat mobil ke atas truk evakuator Terutama jika mobil tidak dapat berjalan sendiri Lihat ke sini, teman! Itu adalah alat pengangkatnya Bisa turun, menjepit roda, dan mengangkat mobil berlahan-lahan dengan katrol khusus Meletakkan mobil dengan hati-hati di atas truk evakuator Oke, siap? Sekarang, mari kita ke garasi Saat Yusoh hijau dibawa ke garasi Ayo, kita lihat jenis truk evakuator lain Wow, lihat! Evakuator ini memiliki peron khusus Yang dapat diturunkan dan mobil dapat naik sendiri Setelah itu, peron dinaikkan dan menempatkan mobil secara horizontal Yang ini adalah truk evakuator raksasa Untuk membawa kendaraan yang berukuran besar Mobil ini juga memiliki peron yang bisa diturunkan Kendaraan besar naik ke atasnya Dan kemudian peron dinaikkan Wow, wow, wow! Lihatlah, truk evakuator panjang bertingkah 2 ini Ini digunakan untuk membawa 2 mobil atau lebih Truk ini juga disebut pengangkut mobil Peron bagian atas diturunkan Peron bagian atas diturunkan Lalu jeep merah dan notchback biru bisa naik ke atasnya Saat peron dinaikkan lagi Kemudian 2 mobil lain naik ke peron yang lebih rendah Mobil balap oranya Dan notchback putih Pengangkut mobil semacam ini sering digunakan untuk mengirim mobil baru Lihat, ini adalah evakuator dengan piyuso hijau di atasnya Berjalan lambat? Pasti Karena membawa beban besar dan berat Itulah sebabnya Mengapa belum sampai garasi juga? Teman baikku Hari ini kita belajar tentang satu kendaraan lain Mobil evakuator Jika kamu melihat ketika ada kecelakaan di jalan Kamu tidak bisa membereskannya tanpa evakuator Hati-hatilah di jalan Tolong Pasti kecelakaan yang terjadi akan berkurang Terima kasih sudah melihat kartun kami Pilih saja apa yang ingin kamu tonton sekarang Kami punya banyak sekali kartun yang menarik